Kita kan beda agama Itu memang satu permasalahan yang menurut kita diskusikan Cuman tadi malam mama enggak tahu tiba-tiba nge-capture kayak ada artikel di google itu dari maaf nih koreksi kalau salah itu disitu ngeliatin kayak ada satu layan kayak cowok muslim diperbolehkan nikah dengan cewek non muslim tapi cewek non muslim eh cewek muslim enggak boleh nikah sama cowok non muslim ada udah ngeliat gitu kan cuman ngeliatin dari artikel ya kita ngeliatin ini terus tiba-tiba nyokap ngirim kayak gitu tapi itu belum ada ngasih tahu mah ini 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 belum ngobrol yang benar-benarnya nyokap cuma ngeliatin gitu aja terus nyokap tiba-tiba ngomong begini minum minum jangan pada minum yang belum dapet jangan pada minum ya satu buat halo pemister rasis usai putus cinta dengan DJ cantik Dinar Candy tak butuh waktu lama bagi aktor Ridho Ilahi untuk menemukan tambatan hatinya yang baru lantas ini dia informasinya untuk anda usai putus cinta dengan Dinar Candy pada pertengahan 2022 lalu tak butuh waktu lama tak butuh waktu lama bagi Ridho Ilahi untuk mendapatkan kekasih baru kemarin Ridho terlihat mengganteng wanita yang digadang-gadang sebagai kekasih barunya seakan tak mau kalah dari mantan kekasihnya itu Dinar Candy yang dikabarkan sedang dekat dengan DJ asal Rusia yang bernama San Leo Ridho pun memperkenalkan Prisela Wokas yang baru dikenalnya beberapa bulan lalu sebenernya gini dekatnya itu kan gue mau bikin video clip lagu lagu pertama dan itu memang banyak nominasi artis-artis sampai catwalk anak-anak model gitu kan dan ada beberapa yang ingin gue lakuin sebenernya itu dengan pacar inginnya itu kan status yang lakuinnya pacar akhirnya gue memilih siapa ya yang tetep ya akhirnya aku sempat ngomong juga nih sama dia nih sambilin nanti ada adegan gini aman gak tapi aku maunya kita mengenal dulu biar dapat kemisinya pas di video clip itu dan ternyata pas aku mengenal dia ya aku merasa ada sesuatu ya yang menarik aja dari kami akhirnya aman menyaksikan Rido Ilahi sudah menemukan pengganti dinar candy benarkah sang mantan sudah mengetahui hal tersebut sedangkan sebelumnya Rido dan dinar yang sering pamer kemesraan hingga keduanya sempat dikabarkan akan segera menikah bahkan Rido Ilahi sempat dicap netizen penuh dengan janji-janji palsu karena tak kunjung menikahi dinar candy nah itu juga kepikiran takutnya kayak itu sebenernya kayak aku wawancara aku bikin konten itu aku bener-bener yang mikir nanti kalo gue naikin gue sampein ikan lagi kan nanti apalagi kendapan orang atau nanti dipikir aduh ini lagi gagal lagi itu bener-bener yang aku pikirin kenapa aku yakin ngeliatin dia maksudnya mau perkenalkan ke para peksatwa atau siapapun itu karena aku ngerasa kayak yaudah sih emang kenapa sih toh yang menjalanin aku dan selamat dan kita bahas juga tujuan kita sama kan maksudnya kita udah sama-sama ibaratnya bukan anak ABG yang umurnya 20 atau 21 mungkin tujuan kita apa keinggungan ini arahnya ke dan itu ditutup waktu aku ngedeketin dia sebenernya dari awal aku aku bukan membadi dari awal aku dekat sama Tina Ridho aku udah bilang kayak gini aku kalo gak nikah kita posan percara awal aku dekatnya ini cuma aku cermin aja terus kita membahas bahkan dia sampe nangis di mobil dia minta waktu yaudah 2 tahun aku gak bisa yaudah kita temenan aja yaudah setahun mungkin gak sesuai omongan yaudah jadi kita bubar keseriusan Ridho dan Sela pun semakin terpampang nyata usai Sela sempat dinotis orang tua Ridho ilahi dengan mengiringkan artikel mengenai pernikahan beda agama dan di usia Ridho yang ke 36 tahun pada Oktober 2023 nanti Ridho mengaku tak mau menghabiskan waktunya untuk berlama-lama pacaran maksud aku ngomong gitu ke kamu apapun yang aku jalanin sekarang aku ingin sampai nikah karena umur aku juga temen-temen aku tuh akatan aku tuh semuanya udah berbentuk 2 aku ingin hitung bayi lah simpan aku aja yang udah punya anak dan kamu bilang mau sampe kapan lah kalau kamu pergi terus kamu juga pasti butuh pasangan untuk jagain kamu tapi emang bener sih di dunia apalagi di ibu kota gitu kan kalau cewek single mantel banyak jadi godaan kalau lebih bagus lagi kalau punya pasangan tapi kayaknya keluarganya itu udah semalam mamaku banyak dan ternyata semalam mama Ido juga banyak ide gitu tiba-tiba tiba-tiba kita kan beda agama itu memang satu permasalahan yang menurut aku perlu kita diskusikan cuma tadi malam mama gak tahu tiba-tiba ngecapture kayak ada artikel di google itu dari maaf nih koreksi kalau salah itu disitu ngeliatin kayak kayak cowok muslim diperbolehkan nikah dengan cewek non muslim tapi cewek non muslim eh cewek muslim gak boleh nikah sama cowok non muslim ada itu ngelian gitu kan cuma ngelian dari artikel ya bukan ini statement gue terus tiba-tiba nyokap mirim kayak gitu gitu loh tapi belum ada ngasih tahu ini 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 loh belum belum ngobrol yang bener-bener ya cuman ngayakin gitu terus tiba-tiba ngomong begini ya nanti minum minum jangan pada minum yang belum dapet jangan pada minum iya iya satu buat bagaimana nih pemindesan rasis apakah hubungan keduanya ini akan berakhir indah di pelaminan atau bernasib sama seperti dinar candy yang kini hanya menjadi mantan saksikan terus rasis infotainment dan untuk mendapatkan berita terupdate like komen share dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya tetap drasis rumor artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta fakta untuk mendapatkan berita terupdate jangan lupa tekan tombol subscribe like komen dan share dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya saksikan terus rasis more artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati